Di antaranya dengan membaca doa atau milik bagi Asbahna wa asbaharmu lillahi laudil alami Kita masuk pada panting ini Dan kekuasaan Keheratan Hanya dari Allah Kenapa kita nikahkan Kenapa Nabi mengajak kita berpikrakan itu Di awal hari Supaya terkuat kesombongan di dalamnya Karena kita Merasa sehat Merasa hebat Lupa menyebabkan itu Maka Rasul Mensunahkan Mentradisikan Dan mendidih kita Untuk memulai Bantu kita dengan memenuhi Kikmat itu kepada Allah Lalu kemudian kita tambah Dengan doa Itu sunnah Merupakan mengingat kepada kita Jadi agama itu memang mengingatkan kita Agama itu adalah Suatu tajuk yang mengomong Kenapa kita perlu diingatkan? Kalau kata orang-orang itu seperti itu Sebenarnya Sebenarnya Terima kasih telah menyebabkan Di dalam diri manusia itu Ada potensi kebaikan dan kemengertian Yang Allah Taruh Dalam diri manusia Itu yang dinamakan dengan Akal Dengan akal Dengan akal Dengan itu Sebenarnya manusia Sudah punya potensi Beruntai Karena itu Cukup hanya dengan Pemuliaan dan kegiatan yang sehat Seseorang pasti berbanti Sama orang-orang Walaupun dia tidak beragam Katakanlah dia tidak kenal Rasulullah SAW Mungkin dia tinggal di ujung dunia Seseorang dikenal Tau Dia tidak kenal Tidak kenal Rasul Belum sampai Allah ke sana Dia tinggal sama orang tuanya Dengan akal pikirannya Cukup itu Itu sebabnya Akal itu adalah Yaitu satu syarikat Itu namanya akal Nah akan itu Kadang-kadang Ini bapak-bapak Dia tertutup Oleh awal Rasul Dia maghlu 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 Tertutup Sang awal Rasul Maka Dijatankanlah oleh Allah Tertutup 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 Supaya akal pikiran manusia Kembali menjadi Jari Dan baik Shariah Makanya Maka dengan Maka dengan Maka dengan Syariah Syariah Tertutup Dalam Islam Itu adalah Menjauhkan diri Dari segala Sesuatu Yang bisa Menutup Akal Di antaranya Misalnya Diharamkan Minum Kenapa khamar itu diharapkan? Yang namanya homar itu dianggir dari kata al-khamar itu artinya al-ghitok, menutup Kenapa yukon keras dikatakan homar? Karena kalau diwilum ketutup akan dikeranggir Yang ada khamar itu Maka kebesar yang datang dibuka Diperantas supaya muncullah kembali akal ilah yang sehat Yang merupakan ciptaan dan korban Nah karena itu kata-kata nombor dari Kalau akal itu disebut dengan syarikat dari syariah yang ada dalam diri manusia Maka syariah itu disebut dengan akal ilah khamar Jadi syariah itu adalah akal dari wab Dengan kata lain antara syariah dengan akal itu Sambil memuatkan Alam ada yang mengingatkan kita Tadi dibaca oleh Borel di ayat pertama Ayat yang dibaca di ayat pertama ini Suara itu tidak Tapi Al-Quran itu tidak hanya sebenarnya keindahan suara ini Maka harus kita menemukan apa yang dia baca tadi Kata Allah Ta'ala dalam ayat yang tadi dibaca itu Kami akan keluarkan Dan kalau Allah mengatakan kami akan keluarkan maka pasti Apa yang Allah Ta'ala dalam ayat ini Kita ada Catatan Yang sudah Yang sudah Nah sesuatu itu dikatakan kita Bahwa Jelas Kronologinya Hari sekian Tanggal sekian Di sini Bersama ini Semua ada catatan Catatan apa? Masa Ya Allah Ta'ala kita Dan catatan itu Tepangkan Tepangkan Tepangkanya Nah ini bisa melukuk Apakah Ya Tepangkan Wahai Zayummasyid Baca Ya Pak aziz Baca Bukan orang lain yang baca Kita yang baca Kita baca Cukuplah menjadi Penghitung Penilai Menjadi juri Hakim Jaksa pemutus dirimu Jadi kita Bisa melihat Kalau itu dia misalnya Ada persidangan Kemudian tidak sesuai Sama harapan kita Banyak-banyak Banyak sangat Bisa dilahir Anda lah yang melihat Anda yang baca Yang Anda baca Yang Anda lah Anda lah yang menjadi Penilai pemutus Untuk diriakan Karena itu Kalau orang Ibu-ibu Sudah setelah Tugas kita adalah Menyenangkan Mudah-mudahan Mencatat hal-hal yang baik Jadi setiap kali kita bekerja Seperti kita memboriskan Jakarta Menulis Tuhan Bukan orang Kita Semoga Semoga Amin Selama kita meninggal Masih bisa kita Revisi Jakarta Selama Sebelum Tidak Masih bisa Kita Revisi Ibarat Kalau orang Menerbitkan Mencatat Buku Tulisannya Dia masih bisa Bikin Catatan Cetatan Kedua Catatan Kediga Selama Dia itu Masih bisa Kita Ambil Catatannya Kalau ada Misalnya Halaman Yang isinya Halaman Tidak Baik Kita Tau Bagaimana Allah Tau Bata Suha Kalau Menyangkut Orang Kita Kembalikan Orang Sebenar Benarnya Itu Ibarat Merobain Halaman Kita Merobain Benar Benar Tidak Lagi Kita Lihat Terus Proses Kita Ini Proses Pembedakan Cata Nanti Semoga Aku Memberikan Catatan Yang Baik Untuk Kita Bapak Bapak Ibuku Sedikit Dalam Kesempatan Ini Saya Ingin Membahas Sedikit Saja Tentang Bapak Semua Jadi Dulu Ada Suatu Pemperangan Di sana Namanya Perang Kutah Jadi Perang Kutah Itu Perang Termasuk Sangat Biasa Yang Dikir Rasulullah S.W. Mungkin Di situ Alhamdulillah Kemudian Diceritakan Dikisahkan Ketika Pertemuan Itu Panci Pasukan Itu Pasukan Yang dikirimkan Rasul Itu Ada Namanya Beliwanya Ada Roya Ada Panci Bahasa Dari Berdira Jadi Berdira Masa Rasul Itu Warnanya Macem-macem Ada Yang Hitam Ada Yang Puning Tergantung Fungsinya Ada Dihadis Ada Ada Dengatkan Al-Aguya Ada 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 Dengatkan Saudah Ada Ada Dengatkan Soft Macem-macem Bergantung Fungsinya Dan Katakan 100 Pasukan Itu Ibaratnya Kalau sekarang Pasukan Itu Ada Namanya Brigade Divisi Batalion Itu Beda-beda Nah Bendera Pada Pramuta Itu Ditugaskan oleh Rasul Saloko A.W. Ditugaskan oleh Rasul Saloko A.W. Saya Ketika Piliu Pemudgan Pada Saat Pertempuran Masa Itu Salah Satu Tanda Dari Pasukan Itu Berhasil Dikalahkan Apabila Bendera Maka Sain Itu Mempertahankan Oh Ini Mati Mati Bisa Bumi Kacau Kemudian Apa Namanya Dipusuk oleh Menang Di Tombak Ditaran Terus Sampil Dia Sudah Tahan Sudah Tombak Masuk Badan Dia Kemudian Ditepas Dari 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 Sebelum Jatuh Oleh Sayyuna Jatuh Ambil Air Gak Boleh Nyakuh Dunia Karena Itu Adalah Kehormatan Dunia Sayyuna Jafar Yang Bisa Sampil Kata Rasul Selompokan Saya Lihat Sayyuna Jafar Saya Lihat Sayyuna Jafar Tujuh Tujuh Tujukan Badan Mana Sayyuna Tujukan Alas Ditepas Tangan Tangan Beliau Sebelum Tangan Tangan Lepas Dipindah Tangan Kini Masih Ditepas Tangan Kini Lepas Tangan Kini Sebelum Dia Lepas Terima Sesudah T armed Kata masyarakat ini, asmalah, jangan sedih, saya melihat suamimu, Jafar bin Natifal, dua tangannya yang putus karena menjaga benerah masukan perjuangan itu dibelaki oleh Allah yang membuah saya, yang membuatnya terbang tinggi ke syukur bagi Allah yang mempunyai. Kata masyarakat Rasulullah SAW, sampai datang itu kepada semua orang, itu kepada semua orang istrinya, ingin jasa suaminya diketahui, ingin kepahlawanan suaminya diketahui. Tetapi jika itu menimpa, jangan menic��, jaman asmarnya, walaupun sahabat-sahabat, aku diperlukan keadaan dari saudara kaya, jaman asmari, ketika perang-perangannya, tangannya kanan dipotong, terpotong, tangan tinggi tertpotong, dan katanya tertusut ke 70 tompat. Allah ganti Kedua tangan itu dengan sahabat Tidak penting Dengan dua mereka Mereka juga Tidak banyak Sahabat-sahabat akan dilanjut Sampai seringat Sama juga Dia jatuh Sampai akhirnya Dia tidak tahan Begitu akan jatuh bendera itu Sainah Khalid Tanpa perintah Karena perintahnya Ketika akan berangkat Zaid pegang penjara Kalau Tengkau sudah tidak bisa Yang pegangnya adalah Jafar Setelah Jafar Budasnya adalah Tengkau Nanti tidak menyebut Tengkau Karena tahu persis Bahwa jatuhnya bendera Akan membuat semangat Pasukan Islam itu juga Akan beruntung Lari Memaju Secepat-cepat Sebelum bendera itu jatuh Disabar oleh Fatih Fafruti Allah Saat itu dikibana Sedikit tinggi Lalu dibiak oleh semua pasukan Itu yang membuat Kemudian semangat Pasukan naik kembali Dan bertempur Dengan berlipas Masukkan naik kembali Dan akhirnya Pasukan naik kembali Selamat naik kembali Alhamdulillah 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 Bapak-Bapak-Bapak-Namu Perangkaian Dari Syairnya Para sahabat ini Membela Pandi Pasukan Ini adalah Salah satu Daging Yang oleh Para ulama Dijadikan sebagai Langdasan Bahwa Membela Pandi Yang mengandung Nilai yang mulia Disitu Mengandung nilai Kehormatan Kita Disitu Mengandung nilai Kehormatan Kuhat Islam Kehormatan Bangsa Itu Hukumnya wajib Karena itu Kalau sekarang Kita tidak Beri berang Merah putih Kita Kibatkan Tinggi-tinggi Itu Bukan karena Merah putihnya Sejaitan Tapi Karena Merah putih Melambangkan Syahidnya Ratusan ribu Umat Islam Berkira-kira 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 Melambang Ulama-ulama Sudah Santri-santri Umat Islam Seluruh Besar Berkira Seluruh Kita Lihat Merah putih Jangan Kita Lihat Secait Kain Seperti Sebagian Orang Ada Mengatakan Apa itu Bendera Merah putih Apa Kalau begitu Jangan Tidak 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 Akan Si Jangan Jafar Den Ambil Kolik Mempertahankan Mati-matian Secait Kain Yang berwarna Hitam Atau putih Dengan Memorbankan Jawa Jawa Tidak çu Tidak Tidak Sama Tidak Sama disitu ada garam-garam para surat ya disitu ada takwil atau doang disurafaya sampai disitu ada perjuangan semua ada raja raja kita raja maju bisa bila akhirnya ada lagi mencintai tanah air itu bisa lihatkan dalam islam kalau beliau habis berpergian lalu beliau kembali naik puda atau naik wata begitu beliau melihat agar kota Madinah tembok kota Madinah karena kota Madinah itu ada temboknya begitu beliau melihat tembok kota Madinah melihat tembok rumah kota Madinah jauh padang pasir begitu kelihatan sedikit asrara beliau langsung maju kembali secepat-cepat kenapa syawrat karena ini juga berkata cinta kepada maka imam hajar menyatakan setelah menyebutkan hadis itu hadis ini adalah darim dimasyurukkannya disyairatkannya cinta tanah air hadis ini adalah darim kemuliaan kota Madinah hadis ini juga mengatuh disyairatkannya cinta tanah air jadi cinta tanah air itu bukan tanah bukan sesuatu yang asil dari islam tidak nabi itu sangat bahkan ulama-ulama banyak menarang banyak menarang buku-buku bagaimana kecintaan pada tanah air itu cerah menghidupkan kebersihan iman apa maksudnya bapak ibu tanah air itu amanah orang yang mencintai tanah air berarti dia mencintai amanah orang yang mencintai amanah menjaga amanah itu adalah orang beriman yang sebenarnya jadi jadi bapak-bapak dan ibu apa yang kita terima kita walisi dari para penjuan kita sesungguhnya kita penuh syukur itu anak kita wakwa banyak sekali tradisi-tradisi kebiasaan kita di Indonesia yang kita walisi dari guru-guru kita orang-orang kita kenal sesungguh kita sesungguhnya sesungguhnya bersungguhnya dan untuk nabi siapa walaupun namanya tidak mesti tidak mesti namanya disebut langsung menghormati bendera merah putih itu diambil dari kisah parutah bagaimana rusur memberitakan untuk menjaga bendera perjurangan jangan sampai jatuh ke tanah apalagi dengan kesiapan berkorban jiwa raga tidak mesti dijelaskan begitu tapi cukup menghormati bendera berakutih agar kita menghormati nilai kemerdekaan darah para syuhadat dan perjurangan generasi kebiasaan dan itu termasuk syariah Islam termasuk untungan agama karena di dalam sebuah hadith rasul salam beliau yang menjaga malam yashkodigas lam yashkodigas yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia tidak mungkin bisa bersyukur kepada Allah itu hadith siapa yang tidak bisa terima kasih kepada manusia tidak mungkin dia bisa syukur kepada Allah yang kita ada di sini karena orang tua kita kita bisa mengisi masjid ini mengamu masjid ini karena jasa pendahul kalau kalau tidak ada pedang kita yang melawan jajah mungkin bukan begini kalau tidak ada generasi kita yang menghancurkan kaum komunis maka tidak begini kita bisa memanggurkan usia jadi semua hari ini kita adalah kebuah dari kemarin yang ditanam oleh orang tua kita maka tugas kita adalah menyiapkan besok yang baik untuk kecumunan kita dengan memakburkan adik ini membangun adik ini lahir batinnya apa namanya material spiritualnya membangun Indonesia supaya baiknya bukan hanya fisiknya tapi juga jiwanya pendidikan adik ini itu benar bukan masjid nah itu yang kita lakukan sekarang kita melakukan hal-hal yang baik selain merupakan tanggung jawab kita kepada Allah juga untuk menyiapkan agar anak-anak kita telah bisa mewarisi bumi yang barokah bisa mewarisi adat istilahat yang baik bisa mewarisi hal-hal yang membawa kebaikan di kita amin ya Allah saya sampaikan kepada Bapak dan saudara-saudara sekalian semoga pertemuan dari mereka Allah Allah dan apa yang kita takutkan hari ini untuk takir zilum kalau ada dosa kita dianggung oleh Allah dengan sebab keberkahan di sini dan dianggung oleh Allah yang dianggung oleh Allah Terima kasih. Terima kasih.